Intro India resmi melampaui China menjadi negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia Menurut proyeksi perserikatan bangsa-bangsa atau PBB yang dihitung melalui beberapa faktor termasuk data sensus dan tingkat kelahiran dan kematian India kini memiliki populasi sebesar 1,425 miliar jiwa Melampaui China untuk pertama kalinya sejak perhitungan populasi dilakukan PBB pada 1950 Pengumuman India sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia disampaikan oleh Direktur Divisi Populasi PBB John Wilmot di New York, Amerika Serikat Senin 24 April 2023 John mengungkapkan pada akhir April 2023 jumlah populasi di India akan mencapai 1,425,775,850 jiwa yang artinya akan melewati China sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia yang saat ini diperkirakan memiliki penduduk sebanyak 1,4 miliar jiwa The main driver of these trends is the fertility level in the two populations In 2022, China had one of the world's lowest fertility rates which was 1,2 births per woman on average over a lifetime India's current fertility rate, which is at 2,0 births per woman is just below the replacement threshold of 2,1 China memegang posisi pertama sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia sejak tahun 1950 saat PBB mulai melakukan penghitungan jumlah populasi dunia untuk pertama kalinya Namun sejak China menerapkan kebijakan satu anak pada tahun 1980-an tingkat kelahiran di negeri tirai bambu menurun drastis Kebijakan ini mencakup denda bagi mereka yang memiliki anak lebih dari satu aborsi paksa dan sterilisasi Meskipun pada awalnya sangat efektif dalam mengendalikan populasi kebijakan-kebijakan ini jadi korban dari keberhasilan mereka sendiri dan negara ini sekarang bergulat dengan populasi yang menua dengan penurunan tajam yang dapat memiliki implikasi ekonomi yang parah Sebaliknya, India memiliki populasi yang jauh lebih muda tingkat kesuburan lebih tinggi dan telah mengalami penurunan angka kematian bayi selama 3 dekada terakhir Namun, tingkat kesuburan di negara ini terus menurun dari lebih dari 5 kelahiran per wanita pada tahun 1960 menjadi hanya lebih dari 2 kelahiran pada tahun 2020 menurut data Bank Dunia Terima kasih telah menonton!